Sementara itu, David Ornstein melaporkan kabar yang sangat melegakan. Napoli telah menyetujui kesepakatan dengan MU untuk Scott McTominay. Kesepakatannya adalah 30 juta euro ditambah prosentase dari penjualan di masa mendatang. Kesepakatan yang diusulkan bergantung pada kepuasan semua pihak terhadap persyaratan pemain. Biaya telah disepakati dan United akan menerima bagian dari penjualan di masa mendatang dari pihak Italia. Ornstein menambahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Manchester United menerima biaya lebih dari 20 juta pound untuk dua pemain di jendela yang sama. Mason Greenwood ke Marseille seharga 24 juta pound dan Scott McTominay ke Napoli seharga 25 juta pound. Manchester United berniat datangkan gelandang lain jika ada kemungkinan. United akan mencoba menjual Eriksen minggu ini dengan Ajax yang berminat, tetapi United menginginkan biaya sekitar 5 juta pound untuknya, pembicaraan terus berlanjut. Rabiot dengan cuma-cuma alias gratis, dan Amrabat adalah pilihannya. Pembicaraan baru diharapkan hari ini antara Juventus dan Manchester United mengenai transfer Jadon Sancho. Juventus bersedia mengontrak Sancho dengan status pinjaman, asalkan Manchester United setuju untuk menanggung sebagian gajinya. Chelsea juga tertarik menggaet Sancho, namun dengan cara pertukaran. Chelsea berharap Manchester United tertarik dengan kesepakatan tukar pemain antara Jadon Sancho dengan Rahim Sterling. Chelsea menawarkan Rahim Sterling atau Ben Chilwell dalam tawaran pertukaran pemain untuk Jadon Sancho. Juventus dan Chelsea bersaing menjajaki kesepakatan untuk Jadon Sancho. MU lebih memilih Sancho keluar secara permanen, tetapi pinjaman belum dikesampingkan. Juventus terus berkomunikasi dengan Manchester United dan perwakilan Jadon Sancho untuk mencoba mencapai kesepakatan peminjaman pemain sayap tersebut gajinya menjadi kendala yang cukup berarti, namun berbagai opsi tengah dijajaki. Fabrizio Romano mengklaim Manuel Ugarte saat ini berada di Paris, dan dia siap untuk melakukan perjalanan kapan saja minggu ini untuk bergabung dengan Manchester United. Jean-Claude Blaine mengenal Nasser Al-Khlaifi, pemilik PSG. Sekitar lima atau enam hari yang lalu, mereka bertemu di Paris dan makan siang bersama. Blaine telah berkomunikasi dengan Nasser Al-Khlaifi, dan diketahui menggunakan hubungannya untuk membantu dan Ashworth dan tim perekrutan MU dalam kesepakatan untuk Manuel Ugarte. Romano menyatakan bahwa Manchester United kini siap menyelesaikan perekrutan Manuel Ugarte dengan transfer permanen, selama semuanya berjalan sesuai rencana dengan penjualan skat McTominay ke Napoli. Manchester United dan Paris Saint-Germain semakin dekat untuk kesepakatan permanen atau pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Rincian lebih lanjut akan diklarifikasi. Belum ada kesepakatan yang tuntas. Namun, semua pihak yang terlibat akan segera menuntaskan kesepakatan. Kesepakatan lisan telah dilakukan dan disegel. Laporan tahun lalu muncul bahwa pertemuan diadakan antara Eric Ten Hag dan staf pelatih Akademi dalam upaya untuk menyelaraskan pendekatan taktis tim Buda United di seluruh kelompok umur. Tim U-18 Asuhan Adam Lawrence adalah contoh terbaik tentang bagaimana Ten Hag ingin timnya bermain, tekanan balik yang proaktif, struktur pertahanan yang kompak, gaya menyerang yang positif saat menguasai bola, semuanya didukung oleh keunggulan teknis dan adhesi, kohesi taktis. Mantato memasukkan bola ke gawang, tetapi seluruh tim sama-sama bertanggung jawab atas gol tersebut. City dikalahkan oleh setiap aksi United dari awal hingga akhir. Lewatlah sudah hari-hari United dikaitkan secara eksklusif dengan sepak bola serangan balik dan terlalu bergantung pada kekokohan visi. Akademi saat ini merupakan bukti terbaik untuk perubahan filosofi yang diterapkan di seluruh klub. Gol Mantato adalah hal kedua United melawan tim U-18 City kemarin pagi. Dalam pertandingan yang sulit bagi City, gol-gol di babak kedua dari Gabe Biacheri dan Bendito Mantato membawa United unggul meskipun para pemain muda berseragam biru tampak lebih baik setelah 45 menit pertama. United paling diuntungkan dari jeda dan berhasil mencetak gol pembuka 5 menit memasuki babak kedua. Umpan silang rendah dari sisi kanan berhasil dimanfaatkan oleh Biacheri. Bendito Mantato, yang mendapat ruang di tengah kotak penalti, menggandakan keunggulan setelah tendangannya menyusup ke sudut kanan bawah pada menit ke-58. Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, belum ada tawaran resmi yang diajukan untuk gelandang Manchester United, Christian Eriksen. Pemain internasional Denmark itu adalah salah satu dari beberapa pemain setan merah yang masa depannya di Old Trafford masih belum pasti. Munculnya Kobe Maino dan kembalinya Mason Mount telah membuat mantan bintang Tottenham itu terpinggirkan dari tim utama Eric Tenhardt di awal musim Liga Primer. Dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya yang bernilai 150 ribu pound per minggu, tampaknya United akan kesulitan untuk menguangkan pemain berusia 32 tahun yang sebelumnya digambarkan sebagai kelas dunia. Sayangnya, Romano secara eksklusif mengungkapkan bahwa belum ada tawaran konkret yang diajukan untuk mengamankan jasa sang playmaker. Saat ditanya apakah Eriksen bisa hengkang dari Theatre of Dream sebelum batas waktu transfer minggu depan, Romano meragukan kemungkinan hengkang meskipun mengakui bahwa jika ada tawaran bagus, kemungkinan itu masih ada. Banyak rumor, banyak cerita, tetapi Manchester United belum menerima pendekatan resmi dari klub manapun. Eriksen bergabung dengan United pada tahun 2022 dengan status bebas transfer. Gelandang tersebut tampil sebanyak 28 kali di Liga Primer Inggris dalam debutnya di Old Trafford, 25 di antaranya sebagai starter. Namun, waktu bermainnya menurun musim lalu, dengan Eriksen hanya bermain sebagai starter sebanyak 12 kali dalam 22 pertandingan Liga. Ia telah tampil sebanyak 72 kali untuk klub tersebut di semua kompetisi sejak bergabung dari Brentford dengan status bebas transfer. Burnley telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Hannibal Medbury dari Manchester United. Tes medis akan dilakukan hari ini karena kesepakatan antar klub dilakukan dengan status pinjaman dengan klausul pembelian wajib. Minggu lalu, Daily Mirror mengklaim Leeds dan Burnley sama-sama tertarik pada pemain internasional Tunisia tersebut. Diklaim bahwa ia dianggap tidak dibutuhkan lagi di Old Trafford, dengan rencana kepindahan permanen disetujui. Sky Sports kini melaporkan bahwa Burnley terus maju dengan minat mereka, dengan diskusi mengenai struktur kesepakatan dan klausul penjualan yang diperkirakan masih berlangsung. Pemain berusia 21 tahun itu telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford, dan bisa dibilang akan menjadi tambahan yang cerdas untuk lini tengah championship manapun. Sementara itu, Burnley berada di bawah tekanan, untuk merekrut pemain terbaik menyusul serangkaian kepergian pemain terkenal. Istri Victor Lindelof telah menepis spekulasi bahwa unggahan dirinya di media sosial, mengatakan, Here we go, bukan mengisyaratkan bintang Manchester United itu akan meninggalkan Old Trafford. Maja Lindelof membagikan foto dirinya bersiap naik pesawat pada minggu malam. Back Lindelof telah dikaitkan dengan pintu keluar dari United setelah tidak lagi menjadi pilihan utama. Eric Ten Hag telah memperkuat opsi back tengahnya dengan kedatangan Lenny Yoro dan Matthijs Delik. Ketika semua back ten hack fit, Lindelof kemungkinan akan menjadi pilihan kelima untuk posisinya. Oleh karena itu, pemain internasional Swedia itu telah dikaitkan dengan klub lain untuk mencari waktu bermain reguler setelah ia kembali dari cedera. Namun, Maja kini telah menjernihkan spekulasi bahwa suaminya tidak akan meninggalkan United. Berbicara dalam bahasa Swedia di Instagram story-nya, ia menjelaskan bahwa ia bepergian ke tanah kelahirannya untuk urusan bisnis. Maja mendirikan dan memiliki merek fashion di Swedia.